3, 2, 1, 0 Hadirin bulan ini bulan Rabiul Awal bulan Maulid Maka hari ini menakiban dan mauludan Insya Allah saya akan melaksanakan tugas Waktunya saya sesuaikan Insya Allah pembahasan mauludan di majlis Torikot Akan sangat berbeda dengan pembahasan mauludan di luar majlis Torikot Pasti berbeda Sangat jauh berbeda Pembahasannya berbeda Kalau seperti kelapa di luar majlis Torikot Mauludan dibahas sebatas kulit luar sampai tapasnya Di majlis Torikot masuk ke tempurung Masuk ke daging dan sampai kepada santannya Insya Allah Hadirin yang pertama Tidak boleh lupa terhadap jasa-jasa Nabi Kenapa masih ada orang yang tidak beriman Tidak syahadat Tidak iman pada Allah dan Rasul Karena mereka tidak tahu jasa Nabi Kenapa masih ada yang sudah iman tapi masih belum taat Belum taqwa, malas ibadah, cikir sodakoh, tengah malam tidur terus, sholat berjamaah ketinggalan, sholat pardu akhir waktu, sholat sunat ditinggalkan Karena tidak tahu atau lupa terhadap jasa Nabi Ini mendasar sekali Ini mendasar Maka saya akan angkat beberapa bait Tiga bait saja Biasa kita jawab dengan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Saya bacakan baitnya dalam kitab Al-Burdah Al-Burdah disusun oleh alim waliullah Imam Al-Busiri Quran hafal 30 juzuh dan paham Hadis ribuan Ilmu-ilmu tauhid dikit sesawuf tinggi Dan ahli ibadah Makamnya di Iskandaria Izin Allah Atas bantuan Al-Mukarram min para ikhwan Singapur Al-Mukarram Ustaz Haji Ali bin Muhammad Melalui karamah pengersa Abah Saya berkesempatan sejarah ke makam beliau Kalau tidak salah tahun 96 Ya, sekitar itulah Sekitar itu Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa sunnah Perlu saya sampaikan Akidah Patekadan Keyakinan Seperti ini Di Indonesia Masih dangkal Dan semakin diperdangkal Ini kalau orang yang ahli ilmu Akan paham Untuk ngomong seperti ini Tidak mudah Harus siap tanggung jawab ilmunya Karena statementnya Statement-statement Yang harus berani Melawan arus Jadi kadang-kadang Kalau bagi orang awam Tidak paham bobot ngomong Misalnya ngomong Jelekin orang lain Hebat Ngomong ketawa terus Hebat Indonesia sulit maju Karena tidak paham bobot ngomong Ya Tidak paham posisi pembicaraan Di posisi mana Ini Karena saya dididik Para jenderal Jadi Lumayan lah Kata-kataan Jejen jadi jenderal Itu jenderal lah Ilaha ilallah No insyaAllah Apa kata saya tadi Tuh Tuh Bengong Ibu Apa katanya Keyakinan Bahwa Tidak akan ada diri kita Kalau tidak ada nabi Di Indonesia ini Masih dangkal Dan terus diperdangkal Banyak kelompok Sarjana Ulama Yang berpatuah pada masyarakat Dia katakan Ah itu Israeliat itu Itu karangan Yahudi itu Itu dibuat-buat Itu bohong itu Orang bodoh Dengar orang pintar ngomong begitu Nurut Sekalian Saya ucapkan selamat Kepada Para sahabat Prabu Mulih Mungkin saya termasuk Orang yang agak Sering nengok Waduh Mungi itu Kesebut Bukan Suka Jelaman Untuknya Hujasa Batur Telur di bejaan Ya Alhamdulillah Makasih Selamat bekerja Kota Prabu Mulih Kota Minyak Ya Mudah-mudahan Semakin berkembang Manakib disana Dibuat bimbingan Pak Korwil Bapak Haji Syamsul Yang belum pernah Surut Semangatnya Gak pernah Surut semangat Selalu berkorban Nengok kesana Kemari Masya Allah Luar biasa Dirin Jadi Yakini Jangan ragu-ragu Diri kita Alam sekitar ini Bumi, langit, matahari Bulan, bintang Semuanya Tidak akan ada Kalau tidak ada Nabi Muhammad Bukan Nabi Muhammad Yang menciptakan Tetapi Allah Menciptakan Sesuatu itu Pakai sebab Allah bisa menciptakan Manusia Tanpa air mani Bisa Contohnya Nabi Adam Tanpa Perkawinan Bisa Contohnya Nabi Isa Bisa Tetapi Segala sesuatu Pakai sebab Nah Tadinya Allah itu Sendiri Sendiri Tidak ada Makhluk Tidak ada Langit Bumi Tidak ada Apa-apa Sampai dituding Bahwa orang Tasawuf Hadisnya Do'i Melulu Tidak begitu Hadis-hadis Dalam Iptahu Sudur Itu ada Rawinya semua Berhubunganlah Dengan Al-Muqarang Ustaz Haji Ali Beliau Paling rajin Membuka Ustaz Wafiuddin Beliau rajin Membuka Saya sering Bertanya pada mereka Kepangasah Jangan gaos Bertanya saya Hadis-hadis itu Ya Pulau ujuk-ujuk Kala Rasulullah Mungkin salah Akhirnya Ayat Quran Disebut Kala Rasulullah Macah hadis Kala Allah Ya Baik Hadirin Nahimakumullah Pak Ari Jinanjar Melaksanakan Training ESQ Tentang Spiritual Apa yang dia bahas Big Bang Big Bang Big Bang adalah Ledakan besar Karena yang Dengar banyak Kaum intelek Anak-anak sekolahan Orang-orang Mantan sekolah Maksudnya Orang-orang Pinter Maka beliau Menyampainkannya Setelah diteliti Oleh para ahli Kuduk itu di Indonesia Oleh para ahli Di Eropa Di Amerika Kuduk itu Kuduk itu Kuala Amerika Kuala Eropa Gak apa-apa Telah diteliti Bahwa 15 miliar Tahun yang lalu Telah terjadi Ledakan besar Itulah Big Bang Kalau kepada Ulama Akan senyum Mendengar begitu Karena sudah tahu Di dalam Al-Burdah Dulu Allah sendiri Maka Allah bermaksud Menciptakan Mahluk Mahluk Pertama yang Diciptakan adalah Sebuah cahaya Dari cahayanya Itulah yang disebutkan Nurul Muhammad Nurul Muhammad Apa Nur Muhammad Cahaya Muhammad Jasadnya belum ada Maka ia Paling awal Diciptakan Paling akhir Diutus Ketika Nabi Adam Ditikahkan Kepada Ibu Hawa Pakai mas kawin Mas kawinnya Salawat Kenapa Tidak minta Emas Malu Sebab Tiang rumah Emas semua Kenapa Tidak minta Berlian Koral Di depan rumah Berlian semua Maka Minta yang Lebih mahal Daripada Berlian Dan Emas Yaitu Salawat Ini Tambah lagi Pengetahuan ini Banyak orang Merasa Salawat Emas Tolal lagi Tolal lagi Salawat itu Lebih mahal Daripada Emas Berlian Buktinya Waktu Ibu Hawa Akan Dinikahi Oleh Nabi Adam Maskawinnya Adalah Salawat Adam Harus pakai Maskawin Apa Maskawinnya Ya Allah Maskawinnya Adalah Kau mintakan Rahmat Untuk siapa Ya Allah Untuk Muhammad Loh Siapa Muhammad Muhammad itu Cucumu Tidak akan Ada kamu Kalau tidak Ada cucumu Itu Mungkin Lior Biasanya Muala Yaman Muna Wa Yaki Yaman Di Wali Wali Yaman Muna Wai Inco Ya Begitulah Maka Allah Menciptakan Cahaya Tersebut Beribu Ribu Tahun Tahun Sebelum Ada Matahari Allah Menyimpan Cahaya Tersebut Dari Situlah Allah Ciptakan Semua Alam Yang Lain Tergabung Sekarang Antara Penelitian Teknokrat Dan Antara Sufistik Sedang Mengarah Kemana Dunia Ini Para Ahli Peneliti Sedang Melihat Akhirnya Teknologi Bertemu Tesebut Itulah Gambaran Akan Kejayaan Islam Baik Kedirin Apa Lagi Diciptakan Semua Ruh Ruh Kita Semua Ruh Cerici Ruh Cenenen Ruh Ceonah Ruh Kang Udin Ruh Kang Cecep Ruh Kang Maman Ruh Mang Jejen Sudah Disana Disetok Disebutnya Ruh Kul Kudsi Ruh Diulang Tiga kali Sekali lagi Sekali lagi Kenapa Pak Jejen Begitu Kebanyakan Umat Islam Tidak Paham Tentang Ini Insya Allah Saya Bukan Sok Tahu Kalau Di Indonesia Ada 200 Juta Umat Islam Cokot Nudewasa 100 Juta Dari 100 Juta Yang Paham Tentang Ruh Kudsi Insya Allah Mungkin Tidak Lebih dari 1 Juta Berani Saya Membuat Kira-kira Kalau Di Jawa Barat Ada 40 Juta Umat Islam Insya Allah Yang Paham Ruh Kudsi Mungkin Belum Lebih dari 1000 Orang Dari Mana Pajadian Berani Begitu Saya Tahun 78 Sudah Buka Pesantren 78 Sampai Tahun 90 12 Tahun Saya Enggak Kenal Yang Namanya Ruh Kudsi Baru Saya Tahu Istilah Ruh Kudsi Setelah Membaca Sirul Asror Di Suriyalaya Kalau Pengalaman Saya Seperti Itu Kira-kira Ulama Lain Masih Seperti Saya Dulu Itu Saja Gambarannya Ada Apa Pak Jijin Akibat Dari Tidak Mengetahui Ruh Kudsi Akibat Dari Tidak Mengetahui Ruh Kudsi Orang Kebanyakan Menganggap Bahwa Ruh Adalah Nyawa Nyawa Adalah Alat Hidup Tidak Ada Nyawa Mati Padahal Ruh Ada Empat Lapis Ruh Kudsi Bisa Keluar Badan Tetap Hidup Karena Ruh Empat Lapis Ruh Kudsi Ruh Sultani Ruh 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 Jismani Mohon Mohon Maaf Saya Tidak Menggunakan Istilah Jasmani Kalau Ada Yang Lain Yang Menggunakan Silahkan Jismani Jismun Ruh Jismani Ruh Badan Yang Terkait Dengan Nafs Yang Berkait Dengan Darah Sedangkan Ruh Kudsi Adalah Ruh Murni Dari Cahaya Muhammad Semua Manusia Punya Itu Kalau Para Nabi Karena Keluar Dari Keturunan Yang Baik Begitu Datang Kemuka Bumi Ruh Kudsi Yang Paling Dalam Itu Dari Badannya Keluar Dan Kembali Kepada Allah Badannya Di Bumi Ruh Kudsinya Kembali Lagi Kepada Allah Karena Itu Tidak Ada Nabi Masyiat Kalau Nabi Adam Disebut Paso Rabbahu Dia Ber Durhak Kepada Allah Itu Hal Kecil Dibesarkan Di kalangan Orang Besar Sebenarnya Tidak Masyiat Nabi Adam Tidak Masyiat Nah Ia Diturunkan Baik Hadirin Jadi Kalau Para Nabi Datang Kesini Dengan Lengkap Ruh Empat Lapis Ruh Yang Paling Dalamnya Kembali Lagi Kepusat Kembali Lagi Ke Induk Kalau Manusia Yang Bukan Nabi Bukan Calon Nabi Begitu Datang Kesini Karena Di Darahnya Banyak Subhat Ada Darah Yang Haram Dari Makanan Yang Haram Menang Nipu Menang Korupsi Menang Madog Menang Maling Macem Macem Dosa Orang Tua Kita Maka Maka Begitu Kita Keluar Dari Perut Ibu Ruh Kita Yang Paling Dalam Ini Macet Nasiat Matahodat Pi Ahdil Misak Bahasa Sirul Asror Macet Tambah Lagi Dosa Dirinya Pribadi Mungkin Macet Tidak Bisa Dibuka Kuncinya Dengan Pidato Tidak Tidak Bisa Kuncinya Dengan Doa Tidak Bisa Tidak Bisa Dibuka Dengan Doa Sehebat Apapun Ahli Doa Kalau Orang Sudah Bisa Berdoa Umpamanya Menghilangkan Gunung Allahumma Azil Hadal Jabal Ya Allah Hilangkan Gunung Lengit Hebat Orang Ini Bisa Menghilangkan Gunung Allahumma Hadal Bahra Umpamanya Ardan Ya Allah Laut Ini Jadikan Tanah Hamparan Tanah Hebat 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 Tidak Akan Bisa Membukakan Kunci Yang Mengunci Ruh Kud Ini Jarang Dikenal Ini Jarang Dikenal Alhamdulillah 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 Andaikan Saya Tidak Dipertemukan Dengan Guru Mursid Saya Tidak 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 Faham Yang Begit Saya Pasti Sombong Pajangan Cegen Pasantren Hektaran Santri Ratusan Naji Jago Ngomong Cepetan Amakah Tahun Mobil Ratusan Juta Jabatan Ketua Umum Maju Sulamah Suriah Nah Deter Lama Jawa Barat Wah Melak Canggeng Lain Lumayan Pajangan Pajangan Batur Armungan Kalengkahan Hiru Pajangan Batur Resep Mincak Batur Pajangan Batur Sebab Tidak Mengenal Yang Tadi Setelah Kesurya Layah Saya Baru Berani Mengatakan Jajan Setelah Kesini Saya Dulu Disup Goblog Batur Sikat Alhamdulillah Nah Karena Mengenal Ruhul Kudus Siapakah Yang Bisa Membukakan Kuplah Membukakan Gembok Yang Mengunci Ruh Paling Dalam Sehingga Dia Tidak Bisa Keluar Adalah Mursid Kamil Mukangmil Ini Tegas Ini Ini Pengetahuan Yang Harus Diketahui Oleh Seluruh Tendekiawan Akademisi Dosen Sarjana Mahasiswa Santri Masyarakat Saya Menanya Bapak Sebelum Kesuri Alaya Pernah Dengar Gini Enggak Tidak Pernah Siapa Yang Mau Membahas Ya Ada Ya Ada Tahap-tahapan Kenapa Pengersahabah Dulu Dulu Ketika Saya Dengan Pengersa Ajangan Gawas Menyampaikan Setiap Bulan Begitu Turun Beliau Selalu Menyanyakan Beliau Hadirian Rahimah Kumullah Bagaimana Kalau bertemu Dengan Mursid Tapi Tidak Kamil Bukan Mursid Sempurnya Mal Bisa Muka Walaupun Memberikan Ijazah Talkin La Ilaha Ilallah Cuma Jadi Wiridat Diamalkan Oleh Kita Lailah Ilallah Lailah Ilallah Dapat Tahla Aja Tapi Tidak Terbuka Yang Disebutkan Ittahlana Putuhal Arifin Atini Mahabataka Wamari Bataka Itu Adalah Terbukanya Kunci Gembok Batin Yang Kalau Ditimbang Itu Jutaan Ton Kalau Ditimbang Pakai Timbangan Itu Jutaan Ton Aguh Nabi Jero Macit Hanya Oleh Allah Dan Oleh Orang Yang Diberi Kepercayaan Oleh Allah Untuk Murus Itu Jadi Supaya Tahu Jangan Anggap Pengarsa Abah Ini Kiai Biasa Atau Kiai Tukang Doa Banyak Ihwan Yang Datang Ke Abah Senang Kalau Didoakan Alhamdulillah Bahkan Udah Diberi Talkin Bikir Jahar Hopi Masih Minta Yang Khusus Abah Kok Belum Dikasih Yang Khusus Dianggap Lailah Ilallah Itu Enggak Khusus Itu Rajanya Kalimah Rajanya Kalimah Kalimah La Ilaha Ilallah Itu Rajanya Kalimah Kalau Paling Sulitnya Dalam Terekat Pengepahuan Yang Paling Sulitnya Dalam Terekat Ini Ya Dirin Jadi La Ilaha Ilallah Yang Kita Amalkan Bukan Dan Biasa Caritah Bukan Tapi Sedang Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Allah Sedang Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Allah Dari Mana Kemana Dari Bumi Ini Masuk Langit Satu Ruh Kita Masuk Langit Satu Langit Dua Tiga Ampat Lima Enam Tujuh Itulah Malakut Tembus Lagi Kesidrah Muntaha Seperti Rasul Rajmimu Ruh Kita Ruh Ibu Nini Nini Tid Bodoh Bapak Yang Barangkali Miskin Cuma Tukang Beca Itu Urusan Duniawi Bisa Jadi Ruh Anda Yang Penampilannya Bodoh Penampilannya Tidak Bapak Bapak Cahanti Balilo Tapi Karena Anda Dituntun Ruh Ruh Kamil Ruh Suci Maka Anda Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Allah Masuk Langit Satu Ruh Mana Ayo Bukan Nanti Mati Yang Bisa Selamat Nanti Itu Kalau Jurusan Selamat Dari Sekarang Gitu Sekarang Kita Cuma Jangan Banyak Ngomong Sama Orang He Tau Nggak Tau Nggak Gini Gini Gue Sehari Hari Cuma Tukang Parkir Tau Nggak Ruh Gue Lagi Di Son Loh Eh Ulah Ngomong Gitu Itu Namanya Porno Itu Namanya Haid Tapi Anda Harus Tau Ya Bukan Doa Kalau Doa Itu Minta Masyarakat Umat Islam Indonesia Ini Baru Mengacungkan Jempol Pada Seorang Kiai Kalau Kiai Itu Cepet Diijabah Doa Kalau Kesitu Cis Kalau Kesitu Instan Waduh Luar Biasa Bapak Perlu Tau Bisa Jadi Orang Diijabah Doa Karena Allah Senang Pada Dia Bisa Jadi Karena Istidroj Mungkun Sebenarnya Allah Tidroj Sama Orang Ini Tapi Karena Orang Ini Sering Minta Dikasih Ah Sama Dengan Anak Yang Malas Kerja Minta Uang Kepada Ibunya Tidroj Dikasih Ah Sipet Agung Masyarakat Indonesia Tidroj Kalau Ada Kiai Doanya Diijabah Itu Diagung Agungkan Kalau Kita Kesurya Layak Tidak Ngejar Itu Kita Ini Sadar Bahwa Allah Menciptakan Nur Muhammad Dari Situ Diciptakan Semua Ruh Ruhul Kudsi Ruh Sultan Ruh Ruh Dimasukkan Dimasukkan Kedalam Diri Kita Dan Yang Paling Dalam Itu Macet Maka Itu Hanya Bisa Dibuka Oleh Seh Mursid Kamil Mukamil Ya sudah Hampir Saya nyebut Atau Atau Oleh Wakilnya Wakil Tidak ada Yang Bisa Buka Wakil Itu Hanya Menyambung Saja Tati Hati Para Wakil Ya Halo Para Wakil Jangan Nanti Karena Sudah Jadi Wakil Jadi Raja Ikhwan Pengen Dilayangi Ngatur 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 Orang Semau Kaduk Sendiri Wakil Itu Haudim Sama Aja Dengan Tukang Masak Di Dapur Kenapa Saya Aja Waktu Ada Meng Ahmadi Turun Dari Mercedes Cium Tangan Ke Ahmadi Padahal Meng Ahmadi Tukang Ngepel Sama Aja Saya Diberi Lahan Hidmah Oleh Abah Di Wakil Talkin Dan Bidang Ilmu Dawa Meng Ahmad Dngepel Di Harus Nambedan Nili Wap Sesalaman Batur Tisium Dikitu Kan Kena Irung Laju Patuh Maaf Ya Maaf Baik Baik Sampai Dimana Talisa Ngomong Sampai Diruh Jadi Ibu Ibu Bapak Bapak Datang Kesurya Lalu Di Apakan Oleh Abah Tuh Tidak Ulang Dih Memang Dibukakan Kunci Yang Mengunci Ruhul Kudsi Memangnya Pajajan Kembalinya Ruh Kudsi Kepada Allah Itu Apa Hukumnya Wajib Ain Karena Saya Mantan Ketua Patwa Sekarang Jadi Ketua Umum Majlis Ulama Maka Ngomong Saya Gaya Patwa Berdasarkan Mengingat Menimbang Keputusan Parduain Jadi Orang Yang Nantinya Akan Bisa Kembali Kepada Allah Setelah Mati Kalau Kembali Saja Sekarang Hadisnya Pengersa Bagaian Pengersa Hadis Soheznya Dari Apa Itu Muto Kobla Antamu Muto Sohez Muto Bukan Muto Luludak Ulekan Kobla Antamu Saya Bukan Ketawa Karena Situ Ngucapin Hadis Bukan Saya Ketawa Mentertawakan Diri Sendiri Kenapa Begini Kalau Rasul Bersabda Selu Apa Katanya Allah Rasul Memerintah Solat Solat Jadi Kita Wajib Apa Karena Rasul Memerintah Sumu Ngomong Saum Maka Kita Wajib Karena Rasul Memerintah Laksanakan Zakat Maka Kalau Nisab Kita Wajib Karena Rasul Kalau Tidak Dilaksanakan Dosa Dia Masuk Saya Ulang Saya Ulang Enggak Mudah Ini Enggak Mudah Menyampaikan Yang Begini Sebab Saya Harus Memperbaiki Pemikiran Pemikiran Rasul Bersabda Sumu Apa Katanya Artinya Rasul Memerintah Orang Supaya Maka Umat Wajib Dalam Setahun Satu Bulan Dalam Setahun Satu Bulan Rasul Memerintah Sholat Maka Kita Wajib Sholat Dalam Sehari Lima Kali Kalau Tidak Dilaksanakan Dosa Diancam Masuk Yakin Percaya Tidak Ragu Oke Bagi Yang Sudah Sampai Isti Toa Kalau Haji Jangan Nyebut Nisab Coba kita Perbaiki Kita Terlalu Tentang Nyebut Kalau Haji Itu Nasib Nasib Mana Ada Di Kitab Kalimat Nasib Ini Selalu Ini Budaya Itu Bukan Syariah Itu Budaya Yang Tepat Kalau Ngomong Haji Isti Toa Apa Katanya Apa Katanya Apa Katanya Artinya Mampu Orang Yang Sudah Mampu Punya Bekal Dan Sehat Untuk Berangkat Ke Haji Maka Dia Wajib Melaksanakan Allah Bersabda Atimul Haji Yang Sudah Mampu Tapi Tidak Melaksanakan Do Diancam Masuk Nerah Yakin Nah Sekarang Rasul Bersabda Mutu Mam Qabla Anta Mutu Matilah Kamu Sebelum Mati Perintah Siapa Itu Kepada Siapa Itu Laksanakan Apa Jangan Hukum Kalau Tidak Diancam Masuk Nah Terada Saudara Rasul Mewajibkan Salat Kalau Tidak Salat Nerok Saudara Allah Mewajibkan Salat Kalau Tidak Salat Nerok Bagaimana Pak Kiyai Ustaz Tentang Mati Sebelum Mati Ya Kalau Itu Si Mulai Dibidaksanakan Itu Jadi Kalau Itu Si Ya Terserah Ya Hadirin Sebenarnya Saya Itu Paham Rasul Memerintah Mutu Kop Matilah Kamu Sebelum Artinya Kita Harus Sudah Melakukan Perjalanan Ruh Kembali Kepada Allah Sebelum Habis Kontrak Dicabut Nyawa Penyawa Cuma Satu Itulah Ketololan Nyawa Bukan Satu Ruh Bukan Satu Ruh Empat Yang Disebutkan Kembali Adalah Ruhul Kudsi Bagaimana Cara Kembalinya Datanglah Ke Ahlinya Untuk Dibuka Simpul Kuncinya Mulailah Dia Diurus Ruh Yang Paling Dalam Induh Dengan Amalan Zikir Dan Kewajiban Kewajiban Lainnya Setelah Dia Terurus Maka Dia Menjadi Tipul Ma'ami Bayi Ma'nawi Dan Dikeluarkan Lagi Oleh Allah Kembalilah Dia Kesana Contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Waktu Mi'raj Bilal Masih Hidup Di Madinah Nabi Muhammad Mi'raj Bilal Masih Hidup Tapi ketika Nabi Muhammad Sampai Ke Lahut Ke Alam Ujung Bertemu Dengan Bilal Kalau pakai Bahasa Betawi Eh lo Udah disini Kan lo Belum Ngati Kira-kira Kalau pakai Bahasa Begitu Nggak Begitu Rasulullah Tahu Oh ini Kualitas Semua Orang Nah Sekarang Semua Orang Semua Orang Laki-laki Perempuan Cakep Tidak Cakep Mancung Atau Demesh Kaya Atau Miskin Bodoh Atau Pinter Ketika Dia Melakukan Perjalanan Ruh Menuju Allah Diawali Dengan Tolkien Dikit Dari Maka Diuruslah Ruh Maknawinya Maka Dia Keluar Dan Kembali Ke sana Badan Di Sini Ruh Nya Di Sani Hati-hati Dengan Orang Terikat Makanya Hati-hati Jangan seneng Maksyiat Awas Dikir Jangan Dipakai Kedok Ya Gua sih Biar Masyiat Gini Juga Kau makan Punya Dikir Hati-hati Jangan Begitu Justru Setelah Berdikir Kita Semakin Berupaya Untuk Melaksanakan Kewajiban Tugas Dari Allah Sebaik-baiknya Menjauhi Maksyiat Amin Muzik Muzik